Musim kemarau panjang biasanya membawa petaka bagi petani, namun musim kemarau di Kabupaten Magetan, Jawa Timur justru membawa berkah bagi petani kacang, salah satunya petani di desa Kleco, kecamatan Bendo. Di desa ini, para petani sedang memasuki masa panen kacang. Mereka saat ini merasa senang karena bisa panen dengan hasil yang bagus dan harga jual yang masih tinggi. Menurut petani, dalam setiap 1 hektare mampu menghasilkan 10 ton kacang. Untuk kacang basah panen, dijual seharga Rp7.000 per kilogramnya, sedangkan untuk kacang kering dijual seharga Rp9.000 hingga Rp12.000 per kilogramnya. Musim kemarau ini panen kacang melimpah nggak mas? Ya, lumayan. Bagus hasilnya? Bagus. 1 hektare bisa menghasilkan berapa ton kacang mas? Kurang lebih 10 ton. 10 ton? Iya. Pusah harga jual panen berapa mas? Jual panen kalau basah sekitar Rp7.000 per kilogramnya. Kalau kering? Kalau kering sekitar Rp9.000 sampai Rp12.000. Itu udah bagus mas ya? Iya. Nggak turun? Nggak, itu standar. Pada saat kemarau ini, para petani di desa Kleco lebih memilih tanam kacang daripada jagung dan umbi-ubian. Sebab dari hasil panen kacang, mereka mampu mendapatkan keuntungan puluhan juta rupiah dalam setiap hektarnya. Dari Magetan, Rianto, GRTV Dari Magetan, Rp7.000.